Perpustakaan Daerah Kota Sorong berdiri megah, segini jumlah pengunjung per hari. Gedung baru Perpustakaan Daerah Kota Sorong, Papua Barat Daya beroperasi sejak tanggal 7 November tahun 2023 lalu. Bangunan megah yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong tersebut menelan anggaran sekitar 9 miliar rupiah. Gedung Perpustakaan Daerah Kota Sorong di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kepala Bidang Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sorong, Konstantina Patihahuan mengatakan, sejak dibuka setahun lalu, angka kunjungan 30 sampai 40 orang per hari. Rata-rata pengunjungnya siswa SD. Mereka sering membaca buku anak dan buku cerita, ujarnya kepada tribun sorong.com, Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024. Mengenai peminjaman buku, lanjut Konstantina, dilayani untuk siswa SMA, mahasiswa, dan umum. Syaratnya menunjukkan kartu pelajar untuk siswa dan kartu tanda penduduk, KTP, untuk umum. Sebelum itu, pengunjung wajib mengisi daftar kunjungan melalui komputer yang disediakan di depan dekat meja pelayanan. Pelayanan dibuka Senin Jumat pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur, kata Konstantina. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sorong Amus Citmo mengatakan, minat baca sekitar 67 persen. Menurutnya, tantangan kunjungan ke perpustakaan saat ini harus bersaing dengan berkembangnya teknologi, terutama penggunaan gawai. Upaya yang kami lakukan dalam meningkatkan kunjungan, yaitu menyediakan tempat baca yang nyaman hingga Wi-Fi gratis, kata Amus. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.